Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Punya pandangan ke depan Mestinya acara akhir usanah dengan acara perpisahan itu harus dipisahkan Karena tidak mungkin akan ini dilanjutkan terus menerus Kalau akhir usanah itu permasalahannya adalah patokannya kalender Kalender hijriah Sedangkan perpisahan itu patokannya kelulusan tahun samsiah jadwalnya Sehingga ini akan maju 11 hari Bisa jadi nanti perpisahan Anda nanti Januari Tidak mungkin ini Kalau dilanjutkan mungkin Makanya untuk yang ke depan Insya Allah itu nanti perpisahan akan terpisah dengan akhir usanah Agar nanti lebih apa? Mapan Tidak harus panggungnya megah Tapi apa? Suasana dan acaranya itu yang hikmat dan megah Kita mengenal yang namanya Madrasah Dan di Monoretno Bulu Temanggung Berdiri kokoh yang namanya Madrasah Sarawiyah Miftahul Huda Atau sering disingkat dengan MTS Mida Merupakan satu kesatuan dengan Madrasah Aliyah Miftahul Huda atau Mida Dan pondok pesanren yang di bawah pengelolaannya dilakukan sebuah yayasan Miftahul Huda Madrasah mengandung arti tempat atau wahana anak mengenyam proses pembelajaran Maksudnya adalah Di Madrasah inilah anak menjalani proses belajar secara terarah, terpimpin, dan terkendali Dengan demikian, secara teknis Madrasah menggambarkan proses pembelajaran acaran formal Yang tidak berbeda dengan sekolah Hanya dalam lingkup kultural, Madrasah ini mempunyai konotasi spesifik Yakni sebagai lembaga pendidikan yang dalam proses pembelajaran dan pendidikannya menitikberatkan pada persoalan agama Dalam catatan sejarah, Madrasah lahir dari lingkungan pondok pesanren Atau dengan kata lain, Madrasah adalah perluasan dan pengembangan pendidikan dari pondok pesanren Yang mempunyai misi untuk mencerdaskan anak bangsa Yang pada saat itu belum ada keinginan untuk tinggal atau menginap di pondok dalam proses belajarnya Agak berbeda sejarah berdirinya Madrasah Sanaliyah Miftah Luda Seperti yang dituturkan dan diungkapkan oleh pengasuh Yayasan Miftah Luda Kiai Haji Mahali SAG sebagai berikut Tahun 1986 telah berdiri Madrasah Sanaliyah Yang mana berdirinya Madrasah Sanaliyah ini tidak lepas kaitannya dengan lembaga pendidikan Yang ada di Capilco yaitu pondok pesanren Al-Hudda dan pondok pesanren Al-Huddayah Yang di Asuk Pancenang Nipun Romo Kiai Haji Abdurlati Sofan Dan Romo Kiai Haji Khalil Muftar Al-Wahmatullah Pada waktu itu kami masih statusnya sebagai santri Mendapatkan tugas dari beliau Pakil Khusus Pancenang Nipun Romo Kiai Haji Abdurlati Sofan Untuk mengembangkan lembaga pendidikan Khususnya lembaga pendidikan formal yaitu Madrasah Sanaliyah Dan Alhamdulillah di lokasi lama MTS di tengah-tengah dusun Semondo Mondolit Nomburu disambut oleh masyarakat dengan sambutan yang mengembilakan Sehingga secara formal pondok Maksud saya Madrasah Sanaliyah MTS ini berdiri di tengah-tengah desa Mulai tahun 1997 berpindah lokasi di lokasi yang sekarang Yaitu yang terkenal dengan Kaliduk Karena memang di sana di sekitar Sanaliyah ini memang ada sumber tok Yang benar-benar dulu digunakan oleh masyarakat Semondo Khususnya untuk keperluan berbagai keperluan di Kaliduk tersebut Perlu dicatat Karena memang asal usul ide adanya pondok dan sekolah formal Ini dari beliau Romo Kiai Haji Abdurlati Sofan Sehingga nama Madrasah pun ini hampir milik dengan nama pondok Atau lembaga formal yang milik beliau Bapak Kiai Yaitu kalau di sana Alhuda Alhidayah Kalau di sini Miftahul Huda Dan karena ide didirikannya pondok atau Madrasah di sini Pada waktu itu beliau masih menjabat aktif sebagai ketua NU Cabang Temanggu Sehingga di sini pun akhirnya lembaga ini resmi diwakafkan kepada NU Termasuk wakaf tanah Meskipun tanah ini asal usulnya dari keluarga Mbah Mubharun Dan keluarganya Mbah Mas'ud dan Mbah Muntaha Tapi secara resmi sampai hari ini sudah diwakafkan ke NU Dan akhirnya pun dari NU Karena sejarahnya munculnya sekolahan ini lebih dahulu daripada pondok Sehingga sampai saat ini santri yang ngaji di sini Belum semuanya mungkin di pondok Sebagian sudah mungkin menetap di pondok Sebagian masih santri kalong atau ngelaju Kemudian dalam perkembangannya Model Madrasah yang seperti ini sering diistilahkan sebagai Madrasah berbasis pesantren Artinya MTS Mida merupakan anak dari Induk yang bernama pondok pesantren Miftahul Huda Maraknya Padrasah pada lingkungan Madrasah Tidak serta merta Kemudian menghapus tradisi pesantren yang sudah ada Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tradisi-tradisi keagamaan Tradisi intelektual dan tradisi kepemimpinan khas pesantren Masih banyak ditemukan pada Madrasah yang berada di lingkungan pesantren Kemunculan Madrasah Sanawiyah Mida Dipandang menjadi salah satu indikator penting Bagi perkembangan positif kemajuan prestasi budaya Islam Mengingat realitas pendidikan Sebagaimana terlihat pada fenomena Madrasah yang sedemikian maju saat itu Adalah cerminan dari keunggulan Capaian keilmuan, intelektual, dan kultural Oleh karenanya timbul kebanggaan terhadap Madrasah Karena lembaga ini mempunyai citra eksklusif Dalam penelian masyarakat Hal ini terjadi karena kedudukannya yang sedemikian prestisius Di mata umat Islam Guna memajukan dan peningkatan mutu pendidikan Madrasah Dan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang integral Kementerian agama yang saat itu dijabat oleh Mukti Ali pada tahun 1975 Mengeluarkan surat keputusan bersama Antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975 037-U-1975 Dan nomor 36 tahun 1975 Pada tanggal 24 Maret 1975 Beserta instruksi Presiden nomor 15 tahun 1974 Pada sidang kabinet terbatas Tertanggal 26 November 1974 Ada pun substansi dari SKB tersebut meliputi antara lain Pertama, ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama Dengan ijazah sekolah umum sederajat Kedua, lurusan Madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas Dan ketiga, siswa Madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat Setelah melewati sejarah dan waktu yang panjang penuh dengan dinamika Akhirnya, Madrasah semakin mendapatkan tempat dan pengakuan dari pemerintah Oleh karenanya, masyarakat Ataupun pemerintah tidak boleh lagi Mendikotomikan antara sekolah umum dengan sekolah agama Karena materi dan kebijakan-kebijakan Yang biasanya melekat pada lembaga umum Seperti UAN, KPK, dan KTSB Juga berlaku bagi Madrasah Keuntungan menyekolahkan anak di Madrasah Pendidikan di Indonesia pada umumnya Jika dilihat secara global terbagi menjadi dua Sekolah umum dan sekolah Madrasah Perbedaan sekolah umum dan sekolah Madrasah Letaknya pada mata pelajaran agamanya Jika sekolah Madrasah Atau yang berciri khas agama Islam Pelajaran agamanya lebih diperluas lagi Berbeda dengan sekolah umum Seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas Jika dilihat dari kelebihan mata pelajarannya Maka banyak keuntungannya Jika kita-kita ini menyekolahkan anak Di sekolah yang berciri khas agama Islam Seperti baik itu di Ibtidaiyah, MTS, maupun di Aliyah Kalau kita bicara sebagai orang tua Atau wali siswa Kita harus pandai dan cerdas dalam memilih sekolah Untuk anak-anaknya Disarankan agar menyekolahkan anaknya Ke sekolah yang mempunyai nilai lebih Dalam mata pelajarannya Terutama nilai lebih ini Merupakan pelajaran agama Islam Yang diwajibkan Jika ilmu dasarnya sangat kuat Terutama ilmu agama Maka kita yakin Ketika besar nanti Tidak akan terlalu dipusingkan Pemahaman ilmu agama Bagi anak-anak kita Lebih-lebih dalam penalaran Melestarikan dan terus mengembangkan acaran Ahlu sunawal jamaah MTS Mida Mondoret Nombulu Temanggung Pilihan yang sangat tepat Mengingat di bawah naungan lembaga Ma'arif N.O Untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut Makanya sekolah yang berciri khas agama Islam Seperti madrasah Dapat menyajikan dengan lengkap pengetahuan umum Dan pengetahuan agama Sedangkan madrasah Adalah sekolah umum Dimana penyelenggaraannya Di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Peranan madrasah Sangat dirasakan banyak Manfaatnya Dalam membantu mendidik Serta mengembangkan anak-anak bangsa Pada silam Lembaga kita Bikirah-bikirah-bikirah-bikirah Siapa kita NKRI Pada silam Lembaga kita Bikirah-bikirah-bikirah-bikirah Terima kasih.